Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kodem Pemula Pada kesempatan kali ini Saya akan coba teruskan Untuk materi yang kemarin Yaitu masih seputaran Visual Studio Dasar ya Oke, bagi yang belum menonton Video-video saya yang sebelumnya Sebaiknya ditonton Yaitu Kemarin yang pertama yaitu Mulai dari cara Menginstall Visual Studio Terus bagian-bagian Visual Studio Toolbox dasar Visual Studio Event, Procedure, dan Variable Bahasa pemrograman If dan Selekis Dasar, Fornex, dan Forage Jadi sebelum Anda menonton Video Kali ini Sebaiknya Anda Menonton dulu Video-video saya yang sebelumnya Ini sudah Saya gabungkan Dalam sebuah Playlist Dengan nama Visual Studio Dasar Jadi ini sudah Saya urutkan Mulai dari Level yang pertama Sampai nanti Akhirnya Ke bawah Sampai ke level Anda sudah bisa Membuat sebuah Aplikasi Manajemen Data Oke ya Pada Video kali ini Saya akan Lanjutkan Untuk playlist yang Sudah sebelumnya Sudah saya share Yaitu tentang Visual Studio Dasar Itu mengenai Yang pertama Itu mengenai Deklarasi Variable Array Terus yang kedua Nanti Kita juga akan Bahas Function dalam Visual Basic Net Framework OBB Net Yang ketiga Nanti juga akan Saya bahas Modul Dan Variable Publik Dan nanti Kalau ada waktu Juga akan Bahas Tentang Pembuatan MDI Form Oke Kita masuk ke Pokok bahasan Yang pertama Yaitu Deklarasi Variable Array Oke Pada Video yang Saya sebelumnya Itu sebenarnya Sudah saya kenalkan Tentang Variable Di video ini Nanti silahkan Ditonton Kalau Variable itu Ada Sesuatu Yang memiliki Nilai Sedangkan Variable Array Atau kita Deklarasikan Variable Yang bersifat Array Maka Variable Yang kita Deklarasikan Itu Akan Dapat Memiliki Banyak Nilai Seperti Pada Pengertian Yang sudah Saya tuliskan Disini Ini saya Dapat Dari internet Nanti Anda Bisa Cari Yaitu Array Itu Merupakan Suatu Struktur Data Yang berisi Sejumlah Variable Bertipe Sama Ini saya Tandai kuning Ini berarti Yang penting Jumlah Variable Bertipe Sama Yang Diacu Menggunakan Suatu Nama Untuk Setiap Variable Di dalam Array Itu disebut Elemen Array Yang dapat Diakses Melalui Index Dalam Visual Basic Net VpNet Index Array Itu Dimulai Dari 0 Bukan Dari 1 Index Berfungsi Sebagai Posisi Dari Element Array Bentuk Penulisan Variable Array Seperti Yang saya Tuliskan Disini Dim Nama Variable Array Dikasih Tanda Tutup Kurung Astipo Data Setiap Contoh Saya Mending Variable Nama Hari Nama Variable Hari Kurung Buka Kurung Tutup Ini bedanya Variable Biasa Dengan Variable Array Itu Kalau Variable Array Itu Dikasih Tanda Kurung Buka Kurung Tutup Seperti Ini Adalah Sebuah String Terus Kita Langsung Kasihkan Sebuah Nilai Variable Array Ini Nilainya Adalah Senin Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu Minggu Untuk Penulisan Nilai Data Variable Array Itu Harus Di Dalam Tanda Kurung Kurawal Nilainya Ada Di Dalam Dibatasi Dengan Tanda Koma Ini Adalah Nilai Pertama Nilai Kedua Nilai Ketiga Tetapi Dalam Variable Array Index Array Itu Dimulai Dari Nol Bukan Satu Jadi Data Sendain Ini Index Nya Adalah Nol Atau Data Ke Nol Ini Adalah Data Ke Satu Data Kedua Dan Seterusnya Misalkan Kita Ingin Mengambil Data Rabu Ini Maka Kita Kita Tuliskan Kita Panggil Farable Array Itu Adalah Hari Kurung Buka 2 Kurung Tutup Karena Rabu Ini Index 2 0 0 1 2 Kalau Farable Hari Ini Kita Panggil 6 Seperti Yang ada Ditontoh Ini Maka Akan Ditampilkan Data Minggu Ini Oke Untuk Lebih Jelasnya Kita Buka Saja Visual Studio 2013 Kita Akan Contohkan Cara Penerapan Parable Rai Kita Buat New Project Ini Lita Enggak Ya Oke Sip Kita Pakai Visual Studio 2013 Windows Form Application Kita Namai Project Misalkan Namanya Adalah Latihan Rai Seperti Itu Terus Kita Oke Maka Otomatis Akan Terbuat Sebuah Item Form Kita Langsung Buka Saja Buka Saja Jendilah Pengelisian Kode Di Form 1 Ini Caranya Bisa Klik Kanan Di Layah Form View Kode Atau Klik View Kode Di Wilayah Menu Bar Ini Kata Matis Akan Dibukakan Jendela Penulisan Kode Di Form 1 Oke Kita Buat Saja Sebuah Variable Di Dalam Wilayah Rangka Penulisan Form Ini Nama A String Nah Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Ini Adalah Variable Biasa Yang Yang Mana Dia Hanya Bisa Menampung Satu Data Berjenis String Kita Lanjut Saja Kasihkan Nilai Misalkan Nilainya Adalah Sama Dengan Nilainya Adalah Eko Siswanto Misalkan Seperti Itu Terus Kita Buat Lagi Variable Rai Nama Hari Bedanya Adalah Kita Kasihkan Kurung Buka Kurung Untuk Seperti Ini Adalah String Terus Nilainya Itu Harus Ada Di Dalam Tanda Kurung Kurawal Seperti Ini Misalkan Nilainya Adalah Minggu Sunan Selasa Setiap Nilai Itu Dibatasi Dengan Koma Ya Kalau Ini Berarti Nilai Selanjutnya Kalau Penulisan Berupa String Itu Harus Dikasih Tanda Petik 2 Seperti Kamis Jumat Sabtu Seperti Ini Variable Biasa Yang Hanya Menampung Satu Data Datanya Adalah Ini Sedangkan Ini Adalah Variable Array Yang Bisa Menampung Berbagai Atau Lebih Dari Satu Data Ini Adalah Data Ke Nol Karena Indeks Array Itu Dimulai Dari Nol Data Ke Nol Data Ke Satu Data Kedua Ketiga Ke Empat Kelima Ke Enak Oke Terus Untuk Memanggil Variable Array Caranya Seperti Apa Kita Tambahkan Misalkan Disini Kita Tambahkan Sebuah Item Toolbox Berjenis Button Sebagai Event Button Untuk Lebih Mudah Membuat Event Di Component Button Ini Caranya Kita Tinggal Double Klik Saja Otomatis Akan Diarahkan Ke Jendela Penulisan Kode Dan Dibuatkan Sebuah Event Ketika BTN1 Diklik BTN1 Diklik Maka Akan Dijalankan Kode Promograman Yang Akan Kita Tuliskan Disini Sudah Saya Buatkan Video Tersendiri Mengenai Event Ini Silahkan Dilihat Disini Event Procedure Dan Variable Oke Kita Kembali Ke Kasus Ini Untuk Memanggil Variable Biasa Itu Tinggal Kita Sebutkan Namanya Saja Atau Nama Variable Dalam Hal Ini Nama Variable Bernama Nama Itu Harus Anda Pahami Kita Buat Sebuah Kota Pesan Kita Panggil Variable Nama Supaya Tidak Ambigu Saya Kasih Nama Saya Itu Saja Ya Nama Saya Ini Variable Biasa Yang Bukan Array Nama Variable Bernama Nama Saya Untuk Memanggil Variable Biasa Ini Kita Cukup Tuliskan Nama Variable MSG Box Ini Adalah Bahasa Pemutaman Untuk Memunculkan Kotak Pesan Kotak Pesannya Yang Dimunculkan Yaitu Yang Ada Di Dalam Tanda Atau Tanda Kurung Di Dalam Kurung Ini Kita Coba Jalan Klik Tanda Tanda Play Tadi Tekan Tombol F5 Sama Saja Ketika Tombol 1 Diklik Otomatis Akan Dimunculkan Kota Pesan Yang Isi Text Sesuai Dengan Variable Nama Saya Nama Saya Ini Nilainya Sudah Kita Set Kan Yaitu Kau Sesuatu Maka Nilai Ini Akan Ditabelkan Disini Tapi Beda Dengan Variable Array Untuk Menampilkan Variable Array Itu Kita Harus Menuliskan Index Selain Dari Kita Menuliskan Nama Variable Kita Harus Menuliskan Index Di Dalam Tanda Kurung Disini Misalkan Kita Ingin Menampilkan Data Selasa Selasa Ini Index Berapa Anda Ingat Ingat Index Variable Array Dari 0 1 2 Maka Untuk Menampilkan Data Selasa Ini Kita Tuliskan 2 MSG Orang G Kita Coba Jalankan Ketika Button 1 Diklik Yang Pertama Dijalankan Perintah Ini Yang Kedua Dikembalikan Data Selasa Sesuai Dengan Variable Array Disini Oke Seperti Itu Kalau Kita Tuliskan Angka 6 Maka Akan Ditampilkan 0 1 2 3 4 5 6 1 Kita Coba Jalankan Kita Klik Otomatis Pertama Yang Dijalankan Yang Ini Kota Yang Awal Dulu Terus Yang Kedua 1 Seperti Itu Cara Pemanggilan Variable Array Oke Sebenarnya Variable Array Itu Ada Variable Yang Dua Dimensi Itu Saya Rasa Nanti Bisa Anda Belajari Sendiri Yang Lebih Banyak Dipakai Nanti Ini adalah Variable Yang Satu Dimensi Oke Kita Langsung Saja Ke Materi Yang Kedua Yaitu Pembuatan Function Di Basah Remograman BPNet Pengertian Function Yaitu Sebuah Kumpulan Statement Yang Akan Mengembalikan Sebuah Nilai Balik Pada Pemanggilannya Jadi Function Ini Akan Mengembalikan Sebuah Nilai Dari Hasil Statement Pada Pemanggilannya Nilai Yang Dihasilikan Function Harus Ditampung Dalam Sebuah Variable Bentuk Umum Penulisan Function Ini Adalah Seperti Ini Publik Atau Privat Ini Opsi Pilihannya Kalau Publik Nanti Function Itu Kemungkinan Bisa Diakses Oleh Wilayah Lain Atau Wilayah Form Lain Ini Opsional Bisa Tulis Bisa Anda Kalau Kita Tulis Publik Maka Function Ini Bisa Diakses Ke Wilayah Lain Ketika Dia Diletakkan Dalam Sebuah Modul Nanti Akan Saya Terangkan Kalau Diatik Tulis Nanti Bawa Function Ini Akan Bersifat Privat Function Nama Function Apa Variable Yang Dipakai Untuk Mengelola Function Tipe Datanya Apa Terus Ini Statement Ini Adalah Bentuk Umum Pembuatan Function Contohnya Seperti Ini Misalkan Kita Akan Membuat Sebuah Fungsi Menghitung Luas Segitiga Maka Penulisannya Adalah Public Ini Bisa Dibilis Bisa Nggak Public Function Nama Function Nya Luas Segitiga Variable Variable Apa Yang Dibutuhkan Kita Letakkan Di Dalam Tanda Kurung Disini Ini Variable Yang Dibutuhkan Untuk Menghitung Function Luas Segitiga Yang Seperti Yang Anda Ketahui Bahwa Luas Segitiga Dibutuhkan Dua Buah Variable Yaitu Yang Menunjukkan Alas Dan Yang Menunjukkan Tinggi Kalau Penulisan Variable Di Dalam Function Aturannya Sebagai Berikut B File Nama Variable As Tipenya Apa Tipenya Desimal B File T Nama Variable As Desimal Jadi Di Dalam Function Luas Segitiga Ini Ada Dua Variable Yang Harus Dimaksukkan Function Ini Akan Mengambil Mengembalikan Nilai Berupa Data Desimal Publik Function Segitiga Nama Function Variable Yang Dibutuhkan Tipe Data Function Desimal Sedangkan Disini Baru Kita Olah Statement Untuk Menghasilkan Function Sesuai Yang Kita Inginkan Bahwa Luas Segitiga Fungsi Segitiga Ini Sama Dengan Pengolahan Datanya Ini Setengah 0,5 Dikali Variable A Dikali Variable T N Function Sudah Seperti Itu Kita Sudah Membuat Sebuah Function Untuk Menghitung Luas Segitiga Cara Memakainya Seperti Apa Kita Panggil Saja Function Luas Segitiga Luas Segitiga Variable Yang Dibutuhkan Ada Dua A Yang Awal A Alas Tingginya T 2 Maka Kalau Dipanggil Ini Akan Menghasilkan Nilai 4 Oke Kita Contohkan Kita Terapkan Di Visual Studio Disini Kita Buat Function Function Nama Function Luas Segitiga Variable Yang Dibutuhkan Variable Variable Aturannya Kita Tulis Variable Alas As Decimal Atau Bilangan Decimal Variable Kedua Dibatasi Dengan Tanda Koma Variable Tinggi As Decimal As Decimal Kita Enter Maka Otomatis Akan Dibuatkan Sebuah Kerangga Function Statement Kita Tuliskan Disini Bahwa Luas Segitiga Sama Dengan 0,5 Dikali Itu Simbol Bintang Seperti Ini Alas Dikali Tinggi Ini Nama Variable Yang Sudah Kita Definisikan Di Dalam Function Tinggi Tinggi Diting Ya Seperti Ini Oke Terus Cara Manggilnya Seperti Apa Misalkan Kita Buatkan Desainnya Dulu Di Form Ini Kita Tambahkan Setuah Label Ini Tambahkan Sebuah Textbox Teratakan Ini Misalkan Kita Labeli Kita Ubah Properties Text Jadi Alas Kita Buat Kopianya Diklik Bareng Copy Pastikan Di Bawahnya Kita Ubah Properties Tinggi Terus Buttonnya Kita Copy Saja Sini Kita Ubah Text Nya Luat Segi Tiga Rampat Jangan Nanti Direncanakan Ketika Ketika Klik Tombol Luas Sekitiga Ini Maka Akan Dicari Luas Sekitiga Berdasarkan Hasil Inputan Di Textbox Ini Dan Textbox Ini Kita Ubah Namanya Supaya Mudah Kita Klik Kita Ubah Namanya Menjadi TXT Alas Sedangkan Ini Kita Ubah Menjadi TXT Tinggi Nanti Derencanakan Ketika Tombol Luas Sekitiga Ini Diklik Otomatis Akan Dioperasikan Mencari Luas Sekitiga Dari Hasil Inputan Textbox Ini Dan Kita Double Klik Saja Untuk Membuat Sebuah Event Di Tombol Luas Sekitiga Ini Double Klik Otomatis Akan Dibuatkan Sebuah Event Ketika Button Dua Diklik Ketika Button Diklik Maka Akan Dijalankan Program Yang Kita Tuliskan Disini Dimana Kita Akan Memanggil Function Luas Sekitiga Yang Sudah Kita Buat Belum Kita Tampil Namanya Luas Sekitiga Variable Yang Dibutuhkan Adalah Alas 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 Kita Sama Dengan TXT Alas TXT Alas TXT Parabel Yang Kedua TXT Tinggi TXT Kita Tampilkan Di Dalam Sebuah Kotak Pesan MSG Box Nilai Ini Kita Tampilkan Dalam Kotak Pesan MSG Box Seperti Ini Kita Coba Jalankan Saja Soalnya Ini Empat Ini Dua Luas Sekitiga Akan Dihasilkan Empat Seperti Itu Untuk Penguatan Dan Pemanggilan Function Di Visual Studio Oke Ini Masih Rekam Enggak Ya Oh Masih Rekam Oke Kita Lanjutkan Ini Sudah Paham Untuk Cara Pembuatan Function Dan Cara Memanggil Function Jadi Cara Memanggil Function Cukup Kita Tuliskan Nama Function Terus Kita Kasihkan Nilai Dari Setiap Variable Yang Ada Di Dalam Function Tersebut Oke Kita Lanjut Ke Materi Yang Selanjutnya Yaitu Modul Dan Variable Publik Bahwa Pengertian Dari Sebuah Modul Itu Adalah Merupakan Bagian Yang Sengaja Dipisahkan Untuk Memudahkan Pemugeraman Dalam Modul Dapat Dimaksudkan Prosedur Ataupun Fungsi Ataupun Bisa Variable Yang Kemudian Nanti Bisa Digunakan Oleh Beberapa Form Modul Dapat Disi Dengan Main Prosedur Yang Akan Dijalankan Pertama Kali Saat Program Dimulai Jadi Intinya Modul Itu Sebuah Bagian Item Komponen Di Solution Explorer Yang Hanya Memiliki Kode Pemograman Atau Tampilan Kode Saja Dia Tidak Memiliki Tampilan Desain Berbedanya Modul Dengan Form Kalau Form Ini Dia Memiliki Desain Visual Form Dan Dia Memiliki Jendela Penulisan Kodenya Disini Kalau Sebuah Modul Misalkan Kita Contohkan Dua Saja Sebuah Modul Caranya Membuat Sebuah Modul Kita Klik Kanan Project Yang Kita Buat Ini Nama Project Ini Latihan Array Tadi Kita Klik Kanan Terus Kita Pilih Add Kita Pilih Modul Kita Klik Modul Maka Akan Ditampilkan Tampilan Untuk Membuat Sebuah Modul Ini Jangan Pastikan Anda Pilih Modul Dan Otomatis Ini Terselek Modul Setara Default Kita Bisa Memberikan Nama Modul Nomornya Kita Default Saja Namanya Modul 1 Klik Add Saja Maka Ditampilkan Ditambahkan Sebuah Item Berjenis Modul Simbolnya Seperti Seperti Dan Akan Ditampilkan Juga Modul Tersebut Ini Adalah Kerangka Modul Ini Akhir Dari Modul Dia Hanya Memiliki Tampilan Penulisan Kode Saja Modul Ini Tidak Memiliki Bentuk Visual Terus Gunanya Modul Ini Apa Gunanya Salah Satunya Adalah Dia Bisa Menyimpan Function Atau Event Yang Bisa Dipanggil Oleh Wilayah Lain Atau Dipanggil Di Wilayah Form Lain Oke Kita Contohkan Ketika Function Ini Function Ini Terletak Di Form 1 Karena Ini Emang Saya Tuliskan Di Wilayah Kerangka Penulisan Form 1 Nanti Function Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Di Wilayah Lain Atau Di Form Yang Lain Misalkan Kita Tambahkan Saja Sebuah Form Di Dalam Project Ini Caranya Klik Kanan Add Terus Kita Pilih Windows Form Kita Namai Form 2 Saja Klik Add Ini Adalah Form 2 Terus Kita Pergi Ke Jendilah Penulisan Kode Di Form 2 Misalkan Di Form 2 Ini Kita Buatkan Sebuah Event Ketika Form 2 Ini Terbuka Yang Ini Form 2 Event Event Yaitu Load Untuk Penjelasan Pembuatan Event Dan Sebagainya Itu Sudah Saya Buatkan Video Tersendiri Event Di Sini Nanti Ditonton Dulu Biar Anda Faham Ini Event Ketika Form 2 Dibuka Kita Coba Misalkan Kita Panggil Function Luas Segitiga Ini Kita Kopikan Saja Ini Kita Letakkan Di Form 2 Ini Akan Error Soalnya Function Luas Segitiga Ini Hanya Bisa Dikenali Di Wilayah Form 1 Karena Function Luas Segitiga Saya Letakkan Di Pemrograman Di Form 1 Jadi Ini Harus Kita Definisikan Dulu Kita Kopikan Dulu Function Ini Di Wilayah Form 2 Baru Bisa Terbaca Ini Tidak Terbaca Soalnya Ya Emang Tidak Ada Txt Alas Hanya Di Form 1 Di Form 2 Tidak Ada Tapi Minimal Function Sudah Sudah Terlihat Atau Terbaca Tidak Ditemui Error Seperti Ini Karena Ya Emang Sudah Kita Definisikan Ini Kalau Kita Tuliskan Dua Function Di Masing Form Ya Istilahnya Yang Mubadir Kalau Function Luas Segitiga Ini Kita Panggil Di Form Form Yang Lain Itu Nanti Akan Menemui Kesulitan Maka Disitulah Kita Memerlukan Sebuah Modul Supaya Function Ini Bisa Di Akses Di Wilayah Manapun Di Wilayah Form Manapun Masalkan Masih Dalam Wilayah Satu Project Kita Hapus Saja Function Ini Desk Otomatis Akan Tidak Terbaca Tidak Dikenali Karena Function Ya Emang Kita Letakkan Di Wilayah Form 1 Caranya Kita Cut Saja Cut Saja Ini Ya Otomatis Ini Agar Error Soalnya Tidak Terdekinsikan Function Was 3 Terus Kita Tulis Di Wilayah Modul Dipas Tekan Disini Terus Kita Tambahi Di Depannya Ini Public Agar Function Ini Bersifat Public Atau Bisa Di Akses Di Wilayah Form Form Yang Lain Kita Coba Lihat Di Kode Pemugaman Form 1 Juga Terbaca Untuk Bajalankan Misalkan 4 2 Lewat Stigia Tetap Bisa Terjalankan Dan Function Ini Kita Letakkan Di Wilayah Modul Seperti Itu Untuk Penjelasan Variable Dan Function Public Sama Juga Untuk Variable Untuk Membuat Variable Yang Bisa Di Akses Di Semua Wilayah Form Kita Tuliskan Di Wilayah Modul Ini Kerangka Modul Kita Buat Sebuah Variable Di Sini Public Nama String Variable Nama Ini Bersifat Public Atau Bisa Di Akses Di Semua Wilayah Form Bisa Form 1 Form 2 Dan Seterusnya Karena Variable Ini Bersifat Public Misalkan Kita Kasihkan Nilainya Variable Nama Disini Bisa Seperti Itu Oke Ya Ini Rosal Karena Ini Seharusnya Diletakkan Di Nilayah Sini Karena Kalau Diluar Dari Dari Event Itu Hanya Berupa Pembuatan Variable Seperti Yang Sudah Saya Tarakan Sebelumnya Oke Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Kalau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Ini Sudah Berapa Menit Ini Oh Masih Belum Satu Jam Kalau Masih Belum Satu Jam Ini Kita Lanjut Ke Materi Tambahan Yaitu Pembuatan MDI Form Ini Kita Close Saja Semua Supaya Tidak Tangguh Disimpan Semua Pastikan Your Save Yes Saja Temu MDI Form MDI Form Itu Apa MDI Form Itu Form Indu Form Yang Bisa Menampung Form Form Yang Lain Masih Bingung Kita Contohkan Saja Supaya Anda Tidak Bingung Misalkan Di Dalam Project Latihan Ini Kita Buat Sebuah Form Lagi Klik Kanan ADD Windows Form Misalkan Ini Kita Buat Form Dengan Nama Menu Underscore Utama Misalkan Seperti Ini Kita Klik Add Terus Kita Coba Set Form Ini Form Yang Barusan Kita Buat Menjadi Form Indu Atau Form Yang Bisa Menampung Form Form Lain Di Dalam Ya Untuk Bisa Seperti Itu Maka Kita Perlu Melakukan Beberapa Penyatingan Kita Pergi Ke Jendela Properties Kita Set MDI Form Menjadi True Is MDI Container Ini Kita Ubah Menjadi True Maka Menu Utama Ini Akan Berlaku Sebagai Form Indu Atau Form Yang Bisa Menampung Form Form Yang Lainnya Nah Ini Kita Set Lagi Untuk Start Posisinya Kita Ubah Menjadi Center Screen Saja Supaya Ketika Ini Terbuka Form Menutama Terbuka Yang Terbuka Yang Terbuka Akan Pas Di Tengah Tengah Ini Akan Pas Terbuka Di Tengah Tengah Setelah Itu Kita Coba Tambahkan Sebuah Menu Bar Seperti Ini Itu Komponen Toolbox Namanya Adalah Menu Strip Kita Bisa Drakkan Atau Double Klik Saja Akan Ditambahkan Komponen Menu Strip Ini Adalah Komponen Strip Komponen Seperti Ini Menit Menutama Akan Disini Kita Tambahkan Sebuah Menu Form Terus Di Bawahnya Kita Kasihkan Sub Menu Form Form 1 Form 2 Coba Kita Jalankan Oh Ya Ini Yang Otomatis Terjalan Lebih Dahulu Adalah Form Yang Pertama Kali Dibuat Ketika Anda Membuat Kode Terus Cara Men Setting Supaya Yang Muncul Terlebih Dibuat Form Menu Utama Ini Seperti Apa Yaitu Kita Pergi Ke Wilayah Project Menu Project Terus Kita Pilih Latihan Array Properties Di Paling Bawah Sendiri Kita Klik Terus Kita Pastikan Application Terpilih Kita Fokus Di Bagian Startup Form Atau Form Yang Dijalankan Ketika Project Pertama Kali Dibuka Yaitu Kita Pilih Form Menu Utama Oke Kalau Sudah Kita Coba Jalankan Maka Yang Ditampilkan Adalah Form Menu Menutama Menutama Seperti Itu Letak Pengatur Di Bagian Project Paling Bagian Bawah Sendiri Terus Startup Form Pilih Menu Utama Menutama Seperti Seperti Ya Kita Coba Jalankan Maka Akan Ditampilkan Form Yang Terpilih Tadi Yaitu Form Menu Utama Oke Selanjutnya Kita Akan Berikan Kode Pemograman Di Menu Strip Ini Perlu Kita Ketak Menutama Strip Ini Belum Berfek Apa Kalau Kita Klik Ya Karena Ya Emang Belum Kita Desainkan Kode Pemograman Di Dalam Nanti Kita Akan Rencanakan Ketika Form Ini Diklik Atau Menu Form Satu Diklik Akan Ditampilkan Form Satu Ketika Form Diklik Akan Ditampilkan Form 2 Caranya Gimana Kita Pergi Ke Menu Utama Form Menu Utama Ini Kita Klik Kita Double Klik Saja Menu Strip Ini Double Klik Otomatis Akan Dibuatkan Sebuah Event Ketika Menu Strip Ini Diklik Kita Tuliskan Kode Pemograman Di Sini Yaitu Kode Pemograman Untuk Menampilkan Form 1 Di Nilayah Form Menu Utama Ini Caranya Seperti Apa Ini Bentar Saya Pause Dulu Saya Minum Dulu Oke Kita Lanjut Ya Dari Kamu Ini Bentar Oke Sip Tadi Sampai Ini Pembuatan Kode Di Menu Strip Form 1 Nanti Direncanakan Ketika Form 1 Menu Menu Strip Form 1 Diklik Akan Ditampilkan Form 1 Di Wilayah Form Menu Utama Jadi Kita Double Klik Kemudian Diharankan Di Jendela Penulisan Kode Di Wilayah Form Utama Di Sini Di Event Ketika Menu Strip Tadi Diklik Kita Tuliskan Kode Pemograman Yang Pertama Kita Harus Masukkan Dulu Form Yang Ingin Kita Panggil Dalam Hal Ini Form 1 Kedalam Sebuah Variable Caranya Gimana Kita Demisikan Saja Seperti Membuat Variable Pada Umumnya Fr Adalah Sebuah Form 1 Form 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 Ya Bukan Form 1 Ini Adalah Variable Bernama Fr Dimana Fr Ini Adalah Sebuah Form 1 Variable Tadi Tidak Hanya Berupa Nilai Tapi Dia Juga Bisa Dimasukkan Sebuah Objek Dalam Visual Studio Contohnya Seperti Ini Kita Buat Sebuah Variable Bernama Fr Adalah Sebuah Form 1 Baru Dimana Form 1 Ini Sudah Kita Desainkan Di Terlebih Dahulu Tadi Ini Form 1 Tadi Kita Akan Memanggil Form Itu Setelah Kita Dimensikan Form 1 Kedalam Sebuah Variable Fr Kita Panggil Variable Fr M Nilai Settingan MDI Parent Atau Form Indut Untuk Variable Fr Ini Adalah Mi Mi Ini Dalam Artian Adalah Form Menu Menutama Menutama Jadi Variable Fr Dalam Hal Ini Adalah Form 1 MDI V Nya Atau Form Induk Nya Sama Dengan Form Menutama Atau Bisa Kita Singkat Menjadi Mi Setelah Itu Fr Kita Jalankan Dengan Cara Menuliskan Kode Fr Show Begitu Pula Untuk Form 2 Kita Double Klik Kita Masukkan Kita Kopikan Saja Untuk Mempersihkan Tapi Ini Kita Ubah Form 2 Kita Coba Jalankan Klik Form Form 1 Diklik Maka Akan Ditampilkan Form 1 Di Dalam Form Menu Utama Ini Maksudnya Form Menu Utama Ini Sebagai Form Induk Dari Form 1 Itu Yang Disebut Dengan MDI Form Jadi Form 1 Ini Tidak Bisa Keluar Dari Form Menu Utama Form 2 Kita Panggil Munculkan Seperti Form 2 Form 1 Tidak Bisa Keluar Di Wilayah Form Induk Dalam Hal Ini Form Induk Nya Form Menu Utama Itu Dasar Dari MDI Form Oke Kalau Ada Pertanyaan Nanti Bisa Disampaikan Di Kolom Komentar Oke Cukup Sekian Untuk Video Tutorial Kali Ini Saya Rasa Sudah Kepanjangan Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Tutorial Tutorial Selanjutnya Oke Terima Kasih Sudah Menonton Selamat �